hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat sore salam jumpa kembali bersama di channel transumutu 13 jumpa lagi bersama admin disini di video terbaru dari channel transumutu 13 untuk siapa-siapa pada hari ini bagaimana kabarnya sampai bersamanya semoga mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya dan dipermudah rezekinya teman-teman amin juga ucapkan terima kasih yang sudah spot terus channel transumutu 13 tangan terambil tombol komentar dan subscribe-nya yang belum bergabung saja klik tombol like komentar dan subscribe-nya kalian sudah bergabung kita harus bersyukur jangan sampai terputus Oke di video kali ini Amin akan menjawab pertanyaan dari sahabat youtuber kita Oh ya sebelumnya Anda menjelaskan juga yang baru bergabung dan sedang berada di luar negeri sekarang tepatnya di negara konggung Afrika Tengah jadi untuk konten kita sementara ngonten disini dulu kita pun bisa muter-muter motoflokan lagi motoflokan kembali ke Indonesia karena di inbasi para di luar negeri untuk berapa bulan mungkin sampai tahun depan itu belum tahu bulan berapa kembalinya ya doakan berapa dan secepatnya Amin akan menjawab pertanyaan dari sahabat judul kita siapa tadi namanya lupa nanti kita tandai di di judul gitu teman-teman kita tanda di teks untuk kali ini kita disapa sama matoto itu matoto kalau disini bahasa setempatnya artinya anak-anak ya teman-teman untuk video kali ini kita disuwi dengan pemandangan ini habis hujan hidup ini pasah banjir sini ada tanaman kebunnya warga setempat ada bayam apa ini namanya obi jalar dan sebagainya ini bisa dimakan tapi mereka kebunnya berkebunnya belum teratur itu juga ada daun bawang itu ini banyak kemarin sama di YouTube kita tentang pagar kawat konsertina ini dia ini untuk membatasi wilayah atau daerah kita ya teman-teman dari terutama dari pencurian ataupun dari warga sekitar yang ingin menyusup masuk kita nggak di negeri orang tahu jadi kita nggak tahu ada apa di sini jadi kita batasi begitu dikeliling teman-teman di tempat tinggal kita kayak ini anak-anak matoto begini rawan di ini masuk-masuk ke dalam wilayah kita di dalam tempat tinggal kita jadi kita bakar keliling begini biar nggak bisa masuk kita bisa keluar tapi mereka nggak bisa masuk ke dalam gitu nah cukup sekian untuk penjelasan video kali ini kalau kurang jelas nanti ditanyakan lagi untuk sahabat juga yang bertanya barusan untuk berikutnya sahabat juga yang lain yang mau bertanya-tanya soal keadaan dan suasana disini apa-apa saja mau ditanyakan soal tumbuhan mungkin binatang barang elektronik dan lain sebagainya silahkan saja suara-sara di kolom komentar eh kami cuman video sampai disini itu mohon apa-apa itu botok sedikit ini karena cuaca perubahan cuaca teman-teman hujan panas-hujan panas gak menentu jadi fisik fisiknya agak terganggu oke terima kasih kami cukupkan sampai disini tetap semangat salam sukses selalu bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati